Berkolaborasi dengan tim Opsinal Posek Teluk Segarat, tim Opsinal Macan Cempaka Posek Gading Cempaka berhasil menangkap pelaku dugaan tindak pidana pencurian. Berdasarkan laporan seorang ASN berinisial AL, warga jalan muhajirin Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran, Pati, Kota Bengkulu. Kaposek Gading Cempaka Kompol Kadek Suantoro menyampaikan, kedua pelaku ini terlibat dan membantu pelaku utama bernama Yogi Saputro, warga semidang alas Kabupaten Seluma yang saat ini sudah berada dalam lapas. Kedua pelaku yang diamankan ini adalah BC, warga jalan Enggano 2, Kelurahan Kampung, Bali, dan seorang wanita berstatus mahasiswi berinisial AR, warga jalan Soekarno-Hatta, 4, Kelurahan Anggut, Kota Bengkulu. Kaposek Gading menyatakan, BC yang berprofesi sebagai sopir truk ini ditangkap di Arga Makmur, sementara AR ditangkap di wilayah Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dalam laporan korban, Kaposek menyatakan pelaku utama masuk ke rumah pada malam hari karena pintu tidak terkunci, kemudian mengambil smartphone, KTP, dan kartu akses. Kedua pelaku yang diamankan Rabu dini hari tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Gading Jempaka. Agus Faizar, RBTV melaporkan.